Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Sudah 2 tahun berlalu sejak Sienta Yong resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas kita, coach yang akrab di Sapa STY itu tidak hanya mendapatkan tanggung jawab sebagai pelatih timnas Indonesia senior saja. Namun, ia juga mendapatkan peran untuk tim kelompok usia seperti timnas Indonesia U23 dan timnas Indonesia U19. Perjalanannya hingga saat ini tidak semudah yang dibayangkan. Ya bisa kalian nilai sendirilah, beruntung coach STY memiliki wanita cantik yang setia mendampinginya. Hmm, so pasti udah ketebakan dan tim ini setelah merangkumnya untuk kalian. Inilah pesona istri Daria Sintayong. Sedikit jauh mundur ke belakang, dimana sebelum resmi terjun ke dunia kepelatihan, pria yang lahir pada 11 Oktober tahun 1970 di Yongduk Gyeongbuk, Korea Selatan ini, mengawali karirnya menjadi seorang pembayar. Gantung sepatu di usia 35 tahun, pelatihan dikenal tegas oleh anak aslinya itu, tanya berdiam diri di rumah menikmati hasilnya ketika masih aktif merumput dahulu. Melainkan Sintayong langsung berkarir di lapangan hijau sebagai asisten pelatih di mantan klubnya Queenslander FC. Nah, yang paling menarik perhatian para pecinta sepak bola, apalagi kalau bukan ke PON-nya dalam meracik strategi, kalau berhasil menembangkan tim nasional Jerman pada ajang Piala Dunia 2018 lalu. Terlepas dari itu semua, kehidupan pribadinya rupanya juga ikut mencuri perhatian publik loh guys. Diketahui pelatih asal Korea Selatan ini ternyata memiliki sarang istri yang cantik dan awet muda. Bahkan di usianya yang sudah tak muda lagi, istri Sintayong tetap terlihat menawan bak seorang ABG. Sintayong tercatat menikah dengan Cha Young Jung pada tahun 1995 silam. Kurang lebih 27 tahun telah berlalu sejak mereka memutuskan untuk mengucap janji sehidup sembati. Rumah tangga Sintayong dan Cha Young Jung jauh dari gosip mirip. Wah, patut dicontoh nih bagi para pesawat sepak bola dimanapun, ya kan guys? Hal terjadi justru sebaliknya pasangan ini justru terlihat semakin romantis dan mesrah. Dari pernikahan tersebut, Sintayong dikaruniai dua orang anak laki-laki. Memiliki tekad sama seperti sang ayah, kedua anak Sintayong juga seorang pemain sepak bola. Dimana si sulung Shin Jae-won diketahui bergabung dalam klub FC Seoul. Sementara si bungsu Shin Jae-huk berada di satu tim dengan pemain timnas Asnawi Mangku Alam di Ensign Greeners. Hal tersebut kian mempertegas wanita yang kerap mendampingi Sintayong tersebut, tahu betul bagaimana mendampingi seorang pria dalam mengejar mimpinya sebagai pesepak bola profesional. Sebagai istri dari seorang pelatih sepak bola, Chae Young Jung rupanya tak masalah anaknya mengikuti jejak sang ayah untuk bergelut di rumput hijau. Chae Young Jung diketahui selalu mendukung karir anak-anaknya di dunia sepak bola. Bahkan istri pelatih timnas itu tak pernah absen untuk selalu menyaksikan aksi sang putra saat bertanding. Nah, dalam sebuah potret yang diunggah oleh sang anak, lagi-lagi penampilan istri Sintayong ini mencuri perhatian. Tampak Chae Young mengenakan jersey sepak bola tim sang anak. Ia terlihat stylish dengan sepatu boot hitam yang semakin membuat penampilannya tampak modis. Hmm, pampas aja ya, kok Sintayong sampai kelopet-kelopet. Menjadi satu-satunya wanita di antara tiga pria membuat Chae Young Jung diperlakukan bak ratu oleh suami dan anak-anaknya. Tampak Chae berfoto di tengah bersama sang suami dan kedua putranya. Istri pelatih ini terlihat cantik dan mempesona mengenakan mantel berwarna merah muda. Chae juga terlihat memakai makeup yang natural dan memperlihatkan kecantikan alaminya. Wow, buat kalian yang ingin coba menjadi calon menantu kelop, siap-siap kalah pesona nih dengan sang ibu mertua. Itulah tadi pesona Chae Young Jung sang istri dari Sintayong. Dimana wanita itu acap kali menyita publik karena wajahnya yang tampak awet mudah. Menurut kalian, istri pelatih mana lagi nih yang patut kita ulik selanjutnya? Yuk ramekan kolom komentar. See you!